Tempat angkar dan horror biasanya identik dengan kuburan, museum, hingga rumah kosong. Namun jangan salah, gedung ramai seperti sekolah terluput dari kisah mistis dalam perjalanan sejarah sekolah-sekolah tersebut. Termasuk di sekolah horror di Bandung. Di kota Bandung, sedikitnya ada 5 sekolah horror Bandung yang memiliki latar belakang mistis yang paling terkenal. Bahkan, beberapa sekolah terkenal karena dihuni oleh banyak makhluk halus. Pada masa penjejahan Belanda, Bandung dikenal sebagai salah satu sentra kekuasaan. Maka tidak heran, banyak terdapat kekayaan heritage berupa bangunan tua pertanda peradaban. Namun, konsekuensinya adalah adanya peperangan yang kemudian berimas pada pembantaian. Sebuah situasi yang dipercaya sebagai asal-usul cerita horror di Bandung. Kali ini tim Ayot Channel Indonesia akan menyajikan 5 kisah singkat sekolah horror di Bandung. SMA Negeri 20 Bandung Menjadi sekolah horror Bandung yang masuk daftar pertama adalah larangan yang aneh di SMA N20 Bandung. Yaitu tidak diperbolehkannya adanya aktivitas apapun di lapangan sekolah saat dan setelah maghrib penjelang. Bukan tanpa alasan, karena pada waktu tersebut kerap terjadi banyak kejadian mengerikan yang menimpa siswa yang kekeh melakukan kegiatan. Konon, cerita horror Bandung di sekolah ini terjadi karena dulu pernah ada siswa yang meninggal saat bermain basket pada saat maghrib. Tanpa kendali, ring basket jatuh menimpa seorang siswa hingga tidak sadarkan diri untuk selamanya. Yang kedua, SMA Negeri 5 Bandung Bukan rahasia bila SMA N5 Bandung masuk daftar sekolah horror Bandung. Konon, salah satu sekolah horror di Bandung ini punya penunggu malam bernama Nansi. Kisah itu berawal ketika Nansi yang seorang gadis Belanda jatuh cinta pada seorang pribumi. Perbedaan kasta yang membuat kedua orang tua Nansi senantiasa enggan merestui hubungan mereka. Putus asa dan tidak bisa hidup tanpa cinta, membuat Nansi memilih bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari jendela di lantai dua rumahnya. Gedung rumah Nansi itu kini digunakan oleh SMA N5 Bandung. Masyarakat sekitar Jalan Belitung Bandung percaya bila kamu mengelilingi gedung sebanyak tiga kali, alhasil Nansi akan terlihat di salah satu sudut jendela sekolah. Jadi, tidak heran jika jendela pada bagian depan sekolah horror Bandung ini kerap terbuka meski sebelumnya sudah ditutup dan dikunci sangat rapat. Selain itu, para siswa juga kerap mendengar suara piano di dalam ruang musik yang kosong. Yang ketiga, SMA Negeri 2 Bandung. Meski siang hari, sekolah yang dikenal dengan senioritasnya itu sudah nampak angker dan jadi salah satu sekolah horror di Bandung. Aura bahkan cerita horror itu tercipta berkat bayangan dari pohon beringin yang cukup lebat dan besar. Dalam kebudayaan Indonesia, pohon beringin memang dikenal penuh mistis. Konon, akar pohon yang panjang menjuntai dapat berubah menjadi ramut dari sosok perempuan penunggu. Ketika kamu sengaja atau tidak mengotori pohon tersebut, maka bersiaplah perempuan penunggu akan mengikutimu hingga pulang ke rumah dan kembali sekolah esoknya. Yang keempat, SMA Santo Alicius. Berlanjut ke sekolah horror Bandung lainnya, sekolah ini menempati sebuah gedung tua peninggalan Belanda yang dibangun sekitar tahun 1930. Saat masa penjajahan dulu, bangunan SMA ini kerap dijadikan gedung penting dan menjadi tempat pengasingan para pejuang peribumi penentang Belanda. Bahkan, pada masa penjajahan Jepang, gedung SMA ini kerap digunakan sebagai tempat pembantaian para tentara Belanda oleh PETA. Jadi tidak heran kalau sering terdengar rintian suara kesakitan di salah satu sekolah horror di Bandung. Nah, yang terakhir, SMA Santa Ingela. Layaknya daftar sekolah horror di Bandung sebelumnya, SMA ini juga menggunakan bangunan tua peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1951, sehingga meninggalkan kesan dan cerita horror. Kisah mistis yang paling terkena di salah satu sekolah horror di Bandung adalah lukisan di ruang guru yang selalu memanjang dengan sendirinya di setiap tahun. Kemudian, kerap terlihat penampungan suster yang melayang mengitari sekolah. Nah, itu tadi sekolah horror di Bandung. Menurut kalian, sekolah horror di Bandung mana yang paling seram? Atau justru, kamu yang pernah menempuh pendidikan di salah satu sekolah dan tahu pasti cerita horror di Bandung di sana?